Bandara Bersujud Batulicin membuka rute penerbangan baru Batulicin Surabaya dengan beroperasinya pesawat udara jenis ATR 72600 milik maskapai penerbangan M-Air. Peresmian rute baru ini ditandai dengan penerbangan perdana Batulicin Surabaya siang kemarin. Rute baru Batulicin Surabaya ini sesuai jadwal sebanyak 4 kali penerbangan dalam sepekan, hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Penerbangan perdana M-Air dihadiri langsung oleh PLT Sekda Tanah Bumbu. Air Norudian Doko didampingi jajaran M-Air di Bandara Bersujud Batulicin. Disiapkan dengan fasilitas yang namanya stretcher case. Stretcher case itu adalah layanan instrumen kami di pesawat yang bisa digunakan untuk mengangkut orang sakit. Jadi menjadi rujukan. Kemarin sudah sampaikan kepada Bapak Bupati, M-Air bersedia dan siap selalu untuk mengangkut pasien dalam keadaan yang masih tolerer untuk bisa diberangkatkan, kita tunjukkan untuk rumah sakit misalnya di Surabaya atau di Bacamasin. Karena kami bawa fasilitasnya, pasien bisa dididurkan di belakang. Karena tingkat kenyamanan, keselamatan itu ya main produknya. Penerbangan rute Batulicin Surabaya ini berangkat dari pukul dari Batulicin pada pukul 11 siang dengan waktu tempuh sekitar 80 menit penerbangan. Sementara dari Surabaya, tujuan Batulicin berangkat pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dengan dibukanya rute penerbangan baru Batulicin Surabaya dan Surabaya Batulicin ini diharapkan akan semakin meningkatkan kemudahan transportasi udara dari maupun ke Batulicin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!